Intro Wakapolda NTT Brikjenpol Victor Gustav Manopo, Kapolres Kupang Kota AKBP Anton, ikut serta dalam penjemputan Menteri BUMN Rini Sumarno, beserta rombongan yang tiba di Bandara Udara Internasional, El Tari Kupa. Selain Wakapolda dan Kapolres, Gubernur NTT Frans Le Buraya, Ketua DPRD NTT Anwar Puageno beserta dengan jajaran Forkopimda Provinsi NTT juga turut hadir. Dalam kunjungannya ke NTT, Menteri BUMN mempunyai agenda mengunjungi desa Bipolo kecamatan Sulamu untuk memberikan bantuan penyambungan listrik gratis melalui program PLN Peduli. Selanjutnya Menteri BUMN juga akan membagikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Dalam sambutannya Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan bahwa BUMN hadir untuk negeri bukan hanya slogan semata. Sebab BUMN hadir sebagai agen pembangunan yang selalu berkontribusi kepada segenap bangsa Indonesia. Karena itu merupakan program BUMN dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk bagaimana BUMN selalu ada di titik terdepan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita mempunyai fungsi yang lebih dalam yaitu fungsi sebagai agen pembangunan. Tetapi fungsi ini tidak mungkin dapat kita lakukan kalau kita tidak dapat menjaga BUMN-BUMN ini sehat, BUMN-BUMN ini dikelola dengan profesional sehingga bisa mencetak keuntungan. Karena itu saya sangat bangga bisa hadir di sini, di Kupang yang menjadi salah satu program kita sebagai BUMN mendukung program Bapak Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kita harus bisa selalu berada di titik terdepan, terluar dan tertinggal. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail, Triberata TV, Salam Triberata.